Intro Bapak Ibu Guru, di video kali ini kita akan membahas mengapa Bapak Ibu Guru perlu mengajakkan literasi di paut dan SD kelas awal dengan konsep yang benar. Berikut ini 5 alasannya. 1. Membantu peserta didik memahami pembicaraan lisan, menyimak. 2. Meningkatkan kemampuan peserta didik mengungkapkan ide, pendapat, dan perasaannya. 3. Melatih peserta didik membaca secara bertahap, gambar, tanda, aksara. 4. Membantu memahami pesan teks informatif, naratif, deskriptif, dan prosedural. 5. Membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan dan teks reseptif, menyimak memirsa, dan produktif bicara visualisasi. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru sudah tahu ya manfaat mengenalkan konsep literasi yang benar untuk peserta didik usia dini, baik di paut maupun di SD kelas awal. Selanjutnya, penting juga untuk kita ingat bahwa kegiatan literasi peserta didik usia dini harus diintegrasikan antara pengetahuan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Pengetahuan berbahasa mencakup struktur bahasa yang terdiri dari bunyi, huruf, kata, kalimat. Keterampilan berbahasa terdiri dari menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Hal terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah perkembangan literasi dari level membaca. Membaca Perkembangan literasi dari level membaca jenjang pembaca dini A Deskripsi 1. Peserta didik dapat menyimak dan mengolah informasi 2. Peserta didik dapat merespon pembicaraan sehari-hari, dapat menjelaskan peristiwa sehari-hari, mengungkapkan ide dan gagasan. Komponen literasi yang tercakup, bertutur, pengetahuan latar, kosa kata. Jenjang pembaca awal B1 Deskripsi 1. Peserta didik mulai tumbuh kecintaan terhadap buku, misalnya dengan menanyakan kata-kata yang baru dikenal. 2. Peserta didik cenderung mengulang-ulang kata yang baru didengar. 3. Peserta didik memahami hubungan kata dengan makna sesuai dengan teks dan konteks. 4. Peserta didik dapat menangkap isi cerita, informasi dari hasil proses, menyimak. Komponen literasi yang tercakup, kesadaran cetak, keaksaraan, fonenik. Perlu diketahui bahwa kemampuan literasi berdasarkan capaian bukan pada usia atau kelas. Pembinaan kemampuan literasi untuk peserta didik dimulai dari level pembaca dini. Apabila ada peserta didik SD kelas awal yang tidak mengalami proses pembelajaran di paut, maka ia tetap dibangun kemampuannya pada level pembaca dini. Kita bahas jangkupan literasi satu persatu yuk supaya semakin jelas lagi. 1. Kemampuan bertutur Kemampuan bertutur dimulai dari penghinderaan. Apa yang dilihat, dirabah, dirasa, dihirup, perlu dinamai. Misalnya ketika peserta didik melihat buah apel, hal pertama yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya adalah menamai obyek. Oh, ada buah? Apa ya namanya? Ketika peserta didik belum bisa menjawab, orang dewasa bisa membantu dengan menamai. Ini namanya apel. Saat peserta didik mendengar kata apel dan cerita orang dewasa di sekitarnya, saat itulah peserta didik sedang belajar bahasa reseptif. Peserta didik tidak hanya menyimak kata, namun juga penting untuk menyimak nada, tempo, dan kefasihan serta mimik. Orang dewasa adalah model pertama peserta didik untuk berkomunikasi. Setelah itu, orang tua atau guru bisa bertanya kepada peserta didik, tadi apa nama buah ini? Bisa jadi peserta didik menjawab dengan gerak atau kata apel dengan pengucapan yang kurang sempurna. Bahkan bisa juga peserta didik langsung bercerita dengan panjang lebar seperti ini. Aku punya apel loh, jadi apel ini adalah buah yang bisa dimanfaatkan. Mau tahu apa manfaatnya? Apel ini bisa dijadikan cu sama juga apel. Oh gitu, selain itu ada lagi nggak? Bisa dibuat di salak sama jadi rasa yoghurt lah. Oh jadi yoghurt, oke. Apelnya kan aku beli di pasar, tapi nggak ada jenisnya. Ini jenisnya apa sih? Oh gitu, ya biasanya kalau di pasar itu ada macam-macam apelnya. Kalau apel yang warna merah ini sepertinya apel Washington. Kayak nama ibu kota di Amerika ya? Iya, betul sekali. Gak ada tau ya? Nah, saat peserta didik bercerita itu, peserta didik belajar bahasa ekspresif atau produktif. Yang perlu guru lakukan adalah menjadi pendengar aktif. Jadi, pada saat kita berbicara, peserta didik belajar bahasa reseptif. Pada saat ia berbicara, ia berlatih bahasa produktif. Dua, kosa kata. Peserta didik usia paut dan SD awal pada umumnya telah memiliki kosa kata yang cukup untuk menunjang berkomunikasi dalam keseharian secara lancar. Peserta didik mengetahui nama-nama benda, kata kerja, kata sifat. Dengan demikian, ia mengenali nama-nama emosi, perbuatan atau tindakan, dan konsep-konsep sederhana yang ada di sekitar peserta didik. Membacakan cerita akan banyak menambah kosa kata peserta didik. Apabila peserta didik teramati memiliki kosa kata yang minim, maka guru perlu memperkaya kosa kata peserta didik dengan mengajaknya berbicara, membacakan buku, permainan kata, dan sebagainya. Tadi kan Anies cerita tuh, apelnya beli di pasar. Selain di pasar, bisa nggak beli di tempat lain? Bisa beli di supermarket. Oh, bisa beli di supermarket. Beli online juga bisa. Oh, beli online juga bisa. Selain membeli, bisa nggak ada cara lain yang kita bisa dapet supaya kita bisa dapet apel ini? Tanpa buang-buang cuang. Iya, tanpa buang-buang cuang. Gimana caranya? Caranya kita ambil bijinya, habis itu ditanam. Oh, tanam sendiri ya? Nanti kan kalau udah tumbuh kan bisa kita makan. Oh, gitu. Wah, banyak cara ya yang bisa kita pakai untuk mendapatkan apel. Tiga, pengetahuan latar. Pengetahuan latar berupa latar fisik, budaya, dan sosial. Latar fisik terdiri dari semua benda yang dapat di indera peserta didik. Bisa berupa tumbuhan, hewan, bangunan, bentang alam yang semuanya itu dapat memperkaya kosa kata peserta didik. Latar sosial pada saat bercakap-cakap, peserta didik akan menyampaikan apa yang pernah di indera. Saat membicarakan laut, bagi peserta didik yang pernah ke laut, dia akan mengingat suara ombak, butiran pasir, kerak, hutan bakau, pohon kelapa. Latar budaya bisa berupa kebiasaan, perayaan, dan hal-hal yang dibiasakan pada keluarga dan masyarakat. Latar ini diperlukan bagi peserta didik untuk memahami teks dan konteks. Inilah yang dimaksud dengan pembelajaran yang bermakna. Yakni, pembelajaran yang memastikan peserta didik memperoleh pemahaman, bukan sekedar menghafal. Din, Andin suka sama buah apa, Din? Aku suka buah kelapa. Kenapa? Karena enak. Oh, karena enak. Terus buah kelapa yang Andin makan itu biasanya Andin dapat dari mana? Dapat dari sekitar rumah. Oh, di sekitar rumah. Sekitar rumah. Kok bisa ada buah kelapa? Karena rumahku di pinggir pantai. Wow, asing banget itu rumahnya di pinggir pantai. Terus biasanya siapa yang mengambilkan buah kelapanya? Sendiri. Oh, sendiri? Jadi Andin manjat pohonnya gitu, terus diambil? Udah jatuh. Oh, udah jatuh. Oh, yang jatuh. Lalu Andin makan. Biasanya diapain? Dipotong habis itu diserut. Potong buah sendiri? Potong buah kelapanya? Siapa yang potongin? Oh, gak sendiri. Siapa yang potongin? Mama. Oh, mama yang potongin, lalu diserut, baru Andin makan. Empat, kesadaran fonemik. Kesadaran fonemik adalah pengetahuan bahwa kata dan kalimat terdiri atas satuan bunyi terkecil, berwujud bunyi atau huruf, dan tanda baca. Kesadaran fonemik diperlukan untuk membekali peserta didik memahami dari bahasa lisan ke bahasa teks. Apa yang didengar akan membantu peserta didik membaca teks. Fonem terdiri dari fonem segmental yang artinya bisa dipisah-pisah. Dalam hal ini berbentuk fonem dalam bahasa lisan dan huruf dalam bahasa teks. Intonasi dan tempo diwujudkan dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Dalam bahasa Indonesia, nada berpengaruh terdapat respon saat berkomunikasi bila dalam tuturan kalimat. Kita pasti tidak nyaman saat orang di sekitar kita berbicara dengan tempo cepat atau nada tinggi. Nah, kepekaan terhadap intonasi itulah yang disebut kesadaran fonemik, fonem, supra-segmental. Itulah pentingnya permodelan secara benar yang perlu dilakukan oleh guru dan orang dewasa di sekitar peserta didik. Kepekaan ini diperlukan untuk membangun salah satu kemampuan fondasi peserta didik, yakni keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. 5. Kesadaran cetak Peserta didik yang sudah memiliki kesiapan berliterasi akan menunjukkan kesadaran terhadap cetakan. Ia tertarik pada benda-benda cetak, gambar, logo, merek. Kemampuan ini dapat diajarkan misalnya dengan memperkenalkan peserta didik dengan simbol-simbol di sekitar, tanda-tanda di tempat umum seperti simbol toilet lelaki dan perempuan, tanda dilarang membuang sampah, dilarang berhenti, tanda-tanda lalu lintas. Pada intinya, peserta didik dapat menyadari terdapat makna dibalik simbol atau tulisan cetak yang ia lihat. Selain itu, kesadaran air cetak bisa berupa hasil karya peserta didik. Inilah pentingnya papan karya peserta didik yang mudah dijangkau peserta didik. Guru perlu memberikan kesempatan peserta didik untuk menampilkan teksnya sesuai dengan kebutuhan. 6. Keaksaraan Literasi yang paling banyak dilakukan di PAUD dan HD adalah keaksaraan. Ini adalah kemampuan peserta didik menghubungkan bunyi dengan huruf, intonasi, dan tanda baca. Secara umum, setiap bahasa ada dua unsur aksara yaitu vokal dan konsonan. Pada umumnya, guru mengajarkan semua huruf dari A sampai Z lalu dipilah vokal dan konsonan. Peserta didik dikenalkan dengan suku kata yaitu dengan menghubungkan konsonan dan vokal. Misalnya, huruf B dan A menjadi B. 6 cakupan literasi itu diajarkan kepada peserta didik terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas seperti membacakan buku cerita, bercakap-cakap, permainan bunyi, dan kata adalah hal-hal yang dapat menyuburkan kemampuan literasi peserta didik. Nah, kita telah belajar lingkup literasi terutama pada komponen yang dibutuhkan untuk pembaca dini A, yaitu kemampuan bertutur, kosa kata, dan pengetahuan latar. Sedangkan pembaca awal B1 diperlukan komponen fonemik, cetak, dan keaksaraan. Walau demikian, pada kedua jenjang ini tidak menutup kemungkinan untuk dapat diajarkan komponen lainnya. Semangat ya para Bapak Ibu Guru, mari kita cerdeskan peserta didik berliterasi sejadi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.